Intro Hai 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 Welcome to our Vlog Selamat malam, saya Radua Saya Putri Saya Saran Saya Elsa Iva Jadi kami disini mau berwisata Ke salah satu wisata Yang ada di Koba Yaitu di Danau Pading Saksikan keseruan kita Bye Tadi perjalanan menuju Danau Pading Membutuhkan waktu sekitar 2 jam Dari Pangkal Pinang Cukup jauh Tapi selama 2 jam perjalanan Seringkali kita disuguhi Oleh pemandangan pantai Yang bisa kita lihat langsung Dari jalan Nah akhirnya kita udah sampai Di Danau Pading Tadi kita berangkat jam 6 Dan sampai di Danau Pading Itu jam 8 Hai Jadi kita udah sampai di Danau Pading Sampai perleng Jadi ikutin keseruan kita pada hari ini ya Daaah Jadi kita udah di salah satu kejibatan yang disediakan di Danau Pading Untuk kelihatan view Dan dibesarkan FYI nanti kita akan naik Perahu untuk Pilih Danau Pading Duluin keceruan kita ya Hai Jadi kita udah ada di atas terakhir Menjadi di Danau Pading Dan untuk naik perahu ini Kalian cuma bayar 10 ribu aja Kalian udah bisa ngeliat view yang bagus Bagus banget Kokomu yang bagus Bagus Hai guys Jadi kita bakal kasih lihat kalian Apa aja sih yang ada di Danau Pading Itu Yang pertama kita bakal jelasin Itu adalah Satu jembatan Yang Di Danau ini itu menjadi salah satu Spot foto Instant memorable banget loh Jembatan yang ngarahin Ke Danau Lebih ke Danau Untuk foto yang lebih Estetik Oke lanjut Terus ada tulisan Tulisan untuk foto Yang estetik banget Danau ini Jadi kalian Yang dateng kesini Jangan lupa untuk foto ditulis Karena view nya Itu Langsung menuju ke Danau Danau Dan bukit Di belakang sana Stentik banget kan guys Ini juga salah satu Spot foto yang dibuat oleh Anak-anak perlang Salah satu Objek Disini Yang dibuat Oleh kreativitas Dari anak-anak perlang Dan ini juga Menjadi salah satu Objek foto yang Estetik banget Dan install Membel banget Sekarang sedikit Kita bakal lihat Salah satu Objek foto lagi Disini Ini juga termasuk Objek foto yang dibuat Orang anak-anak Uwewe Tahun 2022 Bagus banget kan Ini tuh Semua kapal Yang bisa dinaikin Dan Ini tuh seperti Miniatur Kapal seperti itu Karena itu bisa Menjadi objek foto Dari sini Ada lagi nih Sebut Contoh lainnya Yang pasti Pastinya Menarik juga Ayunan Sebenernya fisik sih Tapi setiap pantai Selalu ada ayunannya Enggak sih Pasti kan Jadi Setelah itu Ada ayunan Seperti Bisa foto Foto Estetik Stam Silver Nah dan menariknya disini Itu Nih Ada beberapa taneman Yang ditanem Ini taneman Kelapa Ya Dan Ada nama-nama Orang Atau komunitas gitu Dari setiap penanemnya Tuh Banyak banget Satu lagi Spot menarik Dari Danau Pading Adem banget Enggak sih guys Tuh Kayak banyak pondok-pondok Gini tuh Bikin kita Nyaman gitu loh Buat istirahat Buat Ya kita istirahat Sambil menikmati Danau Pading lah Kita bisa istirahat disini Sambil liatin views Yang sangat-sangat Indah banget Tuh Ini juga salah satu Bikinan dari Anak-anak KKN Desa KKN Predikinian Universitas Muhammadiyah Babang 2023 Nih Dan ini tuh Lucu banget Estetic banget Untuk foto-foto Dan bersantai ya guys Dan di Danau Pading ini juga Ada permainan Bebek-bebek Yang Maksimal Bisa ditumpangi Oleh Tiga orang Dengan harga Rp20.000 Dengan Waktu 20 menit Ya teman-teman Nah untuk Disini juga Terdapat fasilitas Seperti Moshollah Yang biasa digunakan Para wisatawan Untuk Beribadah Terutama Umat muslim Dan juga Teman-teman Di Danau Pading ini Mempunyai Fasilitas lain Juga ya Yaitu Toilet Toilet yang Bersih Untuk Bisa digunakan Oleh Wisatawan Yang berkunjung Di Danau Pading ini Hai guys Jadi kita udah Di penghujung Dari kegiatan kita Pada hari ini Di Danau Pading Bersambung Jadi itulah Keseruan-keseruan Kita tadi Di Danau Pading Dan Danau Pading ini Sangat worth it Worth it Banget guys Buat dikunjungin Karena Guys Karena Banyak-banyak Banyak banget Objek-objek Foto Disini Dan Juga Tadi kita udah naik Salah satu hananya Yaitu Perahu Dan Murah banget guys Satu orangnya Cuman 10 ribu Jadi kalian wajib banget Datang kesini 10 ribu Dua putaran Murah banget Spot fotonya Bagus-bagus ya Bagus-bagus juga Layanan juga bagus banget Iya Ramah-ramah Penjaganya ramah-ramah Dan juga tadi Seperti kalian tau Tadi itu ada beberapa Objek-objek foto Yang dibuat Dari Kreativitas Keluarga desa Sini Juga ada yang dari Kreativitas Mahasiswa Mahasiswa UBB Dan juga Universitas Muala Media Bakal beli itu Dadah Dadah Jumpa di Tugas-tugas selanjutnya Bye-bye Bye-bye Tau yang Masa-masa kita Tengah-masa kita Tengah-masa kita Maidi Masa terjun Eh terjun lah Sebuah kanan Kanan dari Danau tadi Apa masakan campur-campur Tengok kanan Loh Tengok Satu Terima kasih telah menonton!